Kegagalan seorang sales bukan pada saat bertemu dengan customernya. Kegagalan seorang sales adalah pada saat perjalanan dari kantor menuju ke tempat customernya. Halo sales performance quotes, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Antonius Arief yang membahas seputar selling dan marketing. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pertanyaan dari sahabat sales yang ada di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Langsung aja yuk kita bahas dengan Coach Arief. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Baik. Masih semangat ya Coach ya? Ya harus ya. Tunggu satu video lagi. Oke nih Coach. Ini ada pertanyaan dari sahabat sales nih yang komentar. Jadi pertanyaannya itu, Coach bagaimana sih cara mengatasi rasa takut dan negatif di pikiran padahal kita belum memprospek? Nah itu gimana tuh Coach? Gampang. Saya beberapa kali di YouTube-YouTube sebelumnya saya sering sharing bilang begini. Apa hal terburuk yang bakal terjadi ketika kamu ditolak? Nah jadi sebelum saya lanjutkan, Zieg Ziegler pernah mengatakan kegagalan seorang sales bukan pada saat bertemu dengan customernya. Kegagalan seorang sales adalah pada saat perjalanan dari kantor menuju ke tempat customernya. Oke. Dimana sudah berpikir bahwa orang ini gak bakal beli. Oh. Maka dia otaknya akan problem. Dia sudah punya pemikiran negatif bahwa orang ini gak bakal beli. Oleh sebab itu, tugas kita adalah memikirkan hal-hal yang baik yang terjadi. Maka salah satu metode yang bisa saya sarankan gunakan adalah hal terburuk apa yang bakal terjadi. Minum. Kalau kamu ditolak, bakal dirudahin? Enggak kan? Enggak. Enggak. Paling domelin kan? Iya. Iya. Ditutupin tuh paling. Iya. Kalau ditelepon berarti ditolak kan? Iya. Paling dimarahin kan? Ketemu gak? Enggak. Enggak. Mati? Enggak. Gak bakal mati kan? Enggak. Ih. Jadi hal buruk apa yang bakal terjadi? Kalau ditolak. Maka di kepala kita harus pakai yang namanya frame-nya adalah belajar. Anggap aja ini belajar. Ketika ditolak, anggaplah belajar. Jadi gak usah pusing, anggaplah belajar. Namanya ditolak, normal. Namanya belajar. Penang. Jadi gak usah punya pemikiran-pemikiran negatif. Jadi perpikirannya selalu hal yang positif. Ada satu cerita yang mungkin saya bisa carikan satu cerita ini menarik. Dan ini adalah salah satu cerita yang sering banget saya pakai dalam pelatihan saya. Jadi ada satu orang. Orang ini adalah namanya Clement Stone. Clement Stone ini kebetulan waktu itu masih bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Dia masih posisi sebagai manajer. Dia punya satu karyawan. Timnya dia. Yang kebetulan orangnya ini negatif banget. Saking negatifnya orang ini. Orang ini pernah mengatakan bahwa dia percaya bahwa di lokasi itu, itu orangnya rasis semua. Dan orang di sana gak bakal beli produk kita karena rasis. Dan dia mengatakan, sudah tujuh tahun saya buktikan. Saya jualan di sana dan gak berhasil. W. Clement Stone sebagai seorang manajer, mesti membuktikan dong. Enggak. Pasti mau. Anak buahnya ngotot. Kok kamu lo gak percaya sama saya sih? Saya ini udah buktiin tujuh tahun. Dan apa kata W. Clement Stone? Enggak. Saya akan buktikan. Dia naik mobil, bareng-bareng dengan anak buahnya, pergi ke lokasi itu. Ini yang menarik. Pada saat lagi dibawa mobil, anak buahnya. Anak buahnya gak nakut-nakutin bosnya. Lu sih gak percaya. Bener lah. Di sana orang pada gak beli, anak buahnya ini gak nakut-nakutin. Bener bos. Orang di sana tuh rasis. Gak bakal beli deh sama lu. Si bos, si W. Clement Stone, gimana pun juga namanya manusia ya. Kalau diomongin negatif kan otaknya keracunan juga ya. Dia langsung bilang, disip, diam. Dia minta sesuai orangnya diem. Dan diem. Tahu apa yang lakukan dia? Dia di dalam mobil. Dia visualisasi. Dia berhasil jualan. Dia cuma membayangkan orangnya senyum. Orangnya berhasil jualan. Itu yang dibayangin. Dan dia ngomong. Dari mulutnya dia ngomong. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Gak ngomong kencang-kencang. Ngeran di mobil kan. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Dan terus diulang-ulang. Sampai akhirnya dia ketiduran. Sambil karena membayangkan hal yang positif. Dan sambil mengatakan semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Dia turun dari mobil. Dia sampai di lokasi tersebut. Dan dia jualan. Dia masuk ke dalam satu bank. Dan dia jualan. Dan tahu apa yang terjadi? Dia ingat dengan jelas. Seluruh orang di bank itu. Dia masih ingat satu orang. Wanita. Yang tidak membeli. Semuanya membeli kecuali satu wanita itu. Apa yang berbeda dari cerita ini? Yang berbeda. Way Clemenstone berhasil. Si anak buahnya berhasil gak? Berhasil. Kok berhasil? Berhasil membuktikan bahwa dia gak bisa jualan. Jadi sama-sama. Dua-duanya sama-sama berhasil. Yang satu berhasil tidak bisa jualan. Dan dia berhubungkan selama tujuh tahun tidak bisa jualan. Karena dia percaya gak bisa jualan. Dan yang satu percaya bisa jualan. Dan dia berhasil jualan. Berarti pertanyaan itu disebut positif mental attitude dan negatif mental attitude. Seorang sales yang sukses adalah dia harus punya positif mental attitude. Sehingga ketika dia punya positif mental attitude. Maka tidak ada yang tidak mungkin dan semua pasti bisa dicapai. Jadi ketakutan itu akan menghambat dia untuk mencapai kemanapun. Karena tadinya udah takut sama customer-nya. Nah kalau misalkan... Berarti itu kayak termasuk afirmasi positif ke diri ya? Dan visualisasi. Bahwa dia berhasil jualan. Jadi ketika dulu saya jadi sales. Awalnya juga saya bukan orang sales yang berani. Saya hanya memasukkan kalimat-kalimat positif. Saya hanya membayangkan hal-hal yang positif. Saya telepon customer. Customer-nya terima telepon saya dengan happy dan suka cita. Itu yang saya lakukan. Maka kalau saya katakan. Saya bukanlah sales yang saya. Bukanlah sales yang gagal. Saya pertama kali menjadi sales. Dalam waktu seminggu saya sudah bisa jualan. Dan saya bisa jualan. Kenapa? Karena saya masukkan afirmasi positif dan hanya visualisasi. Misalkan contoh saya gak pinter ngomong. Saya akan afirmasi. Siapapun yang ngobrol sama saya suka sama saya. Siapapun yang ngobrol sama saya suka dengan saya. Saya gak bisa bahas Inggris dengan baik. Saya afirmasi. I can speak English fluently. I can speak English fluently. Apakah fluent? Enggak. Cuma berani aja gue ngomong. Saya pernah ngajar di Manila. Apakah bahasa Inggris yang bagus? Enggak. Cuek. Preman. Tapi saya berani mengajar di depan orang Manila. Orang Filipin. Jadi makanya balik lagi. Semua itu bukan masalah Anda punya skill atau gak punya skill. Tapi adalah masalah mentalnya berani apa tidak. Itu yang saya lakukan. Misalkan saya disuruh ngajar di mana gitu. Ngajar di. Pernah disuruh minta sharing gitu kan. Train for trainer di Amerika. Udah pake bahasa Inggris aja. Audiensnya orang Jepang. Kenapa saya takut tinggal ngomong aja. Orang Jepang juga paling pusing ngomongan saya. Ada juga gak bisa bahasa Inggris. Dan kebanyakan mental kita kan udah. Saya mah gak berani aja. Hidup tuh cuma sekali. Hidup itu hanya sekali. Pastikan hidupmu adalah berhidup dengan dasyat. Ya iya lah. Ngapain? Telepon. Mati. Enggak. Kalau gak bisa closing. Yang mati. Gue gak punya duit. Afirmasi aja. Afirmasi kan gak susah. Cuma sebentar ngomong. Bisa dong. Dari rumah. Perjalanan rumah. Menuju ke kantor. Afirmasi aja. Bisa dong. Orang dulu saya aja afirmasi. Sampai mukul-mukul mobil. Saya mukul-mukul mobil. Pokoknya nyampe. Udah. Saya naik bus. Di bus saya ngomong terus. Semua rakyat bus saya percaya dengan cowok. Semua rakyat bus saya percaya dengan semua. Oh pokoknya gitu. Di bus. Nah kalau misalkan. Kita lagi dalam perjalanan nih. Terus. Di keliling kan pasti banyak orang nih. Kalau kita bising-bising kan orang gak tau. Oke. Iya dong. Kan disanggung. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Oke. Betul? Iya betul. Takut banget sih dianggap gila. Bentar kalau saya punya duit juga. Saya yang bilang. Kamu yang gila. Kan gitu. Iya dong. Oke oke. Masuk akal? Iya masak akal. Masa gini loh. Kita punya keberanian. Kita harus punya keberanian menghadapi situasi. Kita harus berani. Kayak gini nih contoh deh. Kemarin lah. Saya gak usah jauh-jauh lah. Di One Bell Park tuh. One Bell Park. Salah satu mall kecil lah ya. Di daerah. Dekat Pondok Labu. Di celana ke sebagainya. Saya menemukan ada orang-orang di interview. Interview kerja. Anak-anak muda. Gak tau interviewnya apa ya. Disuruh tes. Kamu nyanyi. Nyanyi dia. Nyanyi sana. Di depan umum. Nyanyi. Mau jadi karyawan. Disuruh nyanyi. Gue juga bingung. Untuk melamar kerja sebagai apa. Gue gak tau. Terus ada. Sana kamu. Kamu dance. Dance di depan umum. Nah saya les lagi. Suruh aja apa. Di depan. Tret-tret jualan ya. Ya dong. Nah sekarang gue tanya. Malu. Malu lebih penting daripada gak punya duit. Saya les yang penting ada cari duit. Kerja lah maksimum. Oke. Oke. Nah mungkin gitu teman-teman. Kalau misalkan memang sebagai sales. Kalau mau sukses. Itu dari mindset dulu. Terus hajar terus ketakutannya. Gimana caranya. Biar kita itu berhasil. Kalau misalkan sebagai sales. Oke mungkin segitu dulu. Kalau misalkan memang dari teman-teman. Ada pertanyaan seputar sales. Untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Langsung aja tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Kos Antonius Arief. Mungkin cuman terima kasih. Sukses buat Anda. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.